Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, hari ini di masa ini kita berada dalam masa pantang dan puasa. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, kenapa murid-muridnya Yesus kok tidak berpuasa? Apa jawaban Yesus? Yesus tidak mengatakan bahwa puasa itu tidak penting, tidak perlu berpuasa. Jelas berpuasa ini sangat penting, punya nilai yang sangat dalam. Nilainya itu buat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Yesus katakan bahwa ada saatnya. Dan dalam perkataan Yesus ini, kita juga diingatkan bahwa tujuan puasa itu apa? Yesus katakan, waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Saat mempelai ada bersama mereka, mereka para murid tidak berpuasa. Tapi saat mempelai diambil dari mereka, mereka perlu berpuasa supaya apa? Supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada mempelai itu yang tidak sedang ada bersama mereka. Jadi disini kita semua diingatkan apa tujuan berpuasa. Tujuan kita berpuasa adalah supaya kita dekat sama Tuhan. Saya ulang, supaya kita dekat sama Tuhan. Jadi hari ini kita juga perlu tanya sama diri kita masing-masing. Tentu kita sudah memutuskan selama 40 hari ini puasa apa. Tapi sekali lagi kita tanya, kenapa kita puasa? Kalau Romo tanya sama Anda, kenapa Anda puasa? Tentu bukan karena sekedar diet supaya menguruskan badan. Supaya tampil keren. Ini pasti bukan tujuan berpuasa. Atau ada yang bilang, ya Romo, karena kan sudah dibacain surat gembala dari Bapak Uskup yang sudah mengharuskan kita semua untuk pantang dan puasa. Tentu penting untuk mengikuti aturan, ajaran gereja. Tapi kalau motivasinya ini hanya untuk sekedar ikut aturan, ini namanya masih motivasi dari luar. Seringkali jadi terpaksa dan berat sekali melakukannya. Pantang dan puasa kita perlu lakukan untuk mendisiplinkan diri kita. Self-discipline. Mendisiplinkan diri kita. Oh, ternyata aku pikir aku ini setiap hari harus minum kopi tiga kali satu hari. Oh, aku ini berpikir bahwa aku harus makan daging tiap hari supaya bisa senang. Makan daging menjadi sumber kesenangan sehari-hari. Ternyata waktu pantang dan puasa bisa pantang daging, bisa pantang kopi, bisa pantang rokok yang paling susah. Berpikir bahwa tiap hari ini harus merokok supaya bisa mikir. Ternyata sesudah pantang dan puasa rokok ini selama 40 hari bisa juga. Karena ada kedisiplinan, self-discipline. Melepaskan diri dari berbagai hal yang menjadi ketergantungan buat kita. Tapi tentu lebih dalam lagi daripada sekedar self-discipline adalah Dengan kedisiplinan diri kita ini, kita juga semakin dibawa pada hubungan yang lebih dekat pada Tuhan. Ini tujuannya yang paling penting, yang harus selalu kita sadari. Jadi, pantang dan puasa kita tidak berhenti pada hal-hal jasmani. Pantang dan puasa kita ini terutama kita harus tujukan pada pantang dosa. Puasa dari dosa. Apa dosa yang paling sering kita lakukan setiap hari? Oh, sering marah-marah. Nah, gimana? Bisa gak selama pantang dan puasa ini, puasanya puasa marah? Atau seringkali ngomongin orang? Oh, seringkali hanya mencari pujian. Nah, ini paling susah mencari pujian. Saat ini selama 40 hari ini aku mau coba untuk selalu sadar. Tidak mau cari pujian, tapi cari kebesaran nama Tuhan. Mengikuti ajaran Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Dan harapannya, sesudah 40 hari, kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih suci. Semoga selama 40 hari ini, kita bisa menjalani pantang dan puasa sebaik mungkin. Sehingga hari demi hari, kita semakin dekat dengan Tuhan. Sang mempelai pria yang mau memberikan hidup baru buat kita. Dan kabar gembiranya, kita gak melakukan pantang dan puasa ini sendiri. Tapi dengan rahmat Tuhan. Tuhan menyertai kita, sehingga yang berat, yang kelihatannya tidak mungkin, menjadi mungkin. Dengan rahmat Tuhan.